Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Deder gulung isi labu kuning Disini untuk Bahan isian flour labu kuningnya Ini udah saya siapin 250 gram labu kuning Yang sudah saya fokus Lalu untuk gulanya saya menggunakan 80 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan untuk campurannya kita menggunakan Tepung beras Tiga sendok makan Kita akan campur bahannya ini Dalam Panci ataupun wajah Sebelumnya Labunya kita akan Haluskan Sepakai spatula aja seperti ini Karena udah dikukus jadi mudah Untuk kita lumatkan Ini gak perlu di blender ya Cukup seperti ini aja Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih sebelumnya Dan disini gak perlu ditambahkan air Terus kita tambahkan gulanya Serta garam Serta garam Kita campur lagi Ini jadi sedikit berair Bulannya mencair Nah setelah bulannya tercampur Dan kayak agak larut ya Ini Serta labunya udah Rumat Kita tambahkan tepung berasnya Ini gak perlu dicairin Untuk tepung berasnya Langsung kita masukkan Kita campur Dan sampai merata Setelah merata Seperti ini Kita masak Sampai Set Dan Nyalakan api Dan api Sedang Cenderung kecil aja Karena ini Gak terlalu banyak Biar gak angus Kita masak Sambil Kita aduk-aduk Sampai kelihatan Adonannya ini Set gak lembek kembali Nah ini Sudah mulai mendidih Kelihatan Melutup-tutup ya Dan udah mulai Mengering Nah ini Jadi isian Flanya Sudah matang ya bunda Sudah set Seperti ini Selanjutnya Kita sisihkan Kita bikin Untuk kulit dadarnya Kemudian Untuk adonan kulit dadarnya Disini udah saya siapkan Tepung terigu 15 jendak makan Atau 150 gram Lalu ini ada 350 ml air putih biasa 1 butir telur Dan Setengah sendok teh garam Kita bikin gurih aja Karena untuk isiannya Udah manis Kita siapkan wadah Kita masukkan Tepung terigu Lalu garam Kita tambahkan air Setengah bagian dulu Lalu aduk Sampai Tepungnya ini Gak ada yang mengkumpal Kita tambahkan lagi airnya Aduk kembali Sampai merata Nah ini udah kelihatan Agak halus Selanjutnya Saya pecahkan 1 butir telur ayamnya Kita aduk kembali Sampai Merata lagi Kemudian Sisa air Kita pulangkan Semua Aduk merata kembali Nah setelah Biasa udah tercampur Adonan akan saya Sari Kita pindahkan Ke wadah Biar benar-benar Halus Kita sisihkan Kemudian Ambil 1 sendok sayur Adonan Aduk dulu Ini untuk motif Saya ambil lebih sedikit Kita tambahkan Ke warna Kening Kening tua ya Nah Terus cukup Kita sisihkan Lalu Sisa adonan Saya akan tambahkan Ke warna Makanan putih Kalau gak Ada bisa Disekip 1,4 sendok teh Ini takaran 1,5 sendok teh Jadi 1,5 sendok teh Jadi 1,5 sendok teh Kita campurkan Sampai Merata juga Nah setelah Tercampur dengan Baik Siap untuk Kita Bentuk Kulitnya Kita siapkan Pen Panaskan Pen Setelah pen Panas Kita percikan dulu Adonan yang kuning Kita aduk dulu ya Ini kita percikin Gak perlu Rapi Untuk motif yang ini Setelah set Kita masukkan Adonan ketihnya Kita aduk dulu Sebelum dimasukkan Ini saya masukkan 1 sendok sayur Terus kita lebarkan Seperti ini Masak Hingga Mengering Dan Lepas dari pannya Ini gak perlu Waktu lama Mengering Dimulai dari pinggir Pinggirnya Mulai terkelupas Kalau sudah Bisa digerakkan Tandanya Udah matang Kalau masih nemes Seperti ini Belum matang Kita tunggu Sesaat lagi Nah seperti ini Udah lepas Jadi ini benar-benar Udah matang Kulitnya Kita bisa sisihkan Dalam wadah Ini Untuk yang Sudah jadi Kita kasih Isian Flah Tadi Untuk isiannya Kita Secukupnya Aja Kita Latakkan Lalu kita Lipat Dari Kedua Sisi Seperti ini Lalu kita Lipat Kembali Nah Hasilnya Seperti ini Cantik Kita bisa Sisihkan Dalam Wadah Ini Udah Matang lagi Untuk yang Kedua Dan ini Posisi masih Panas Langsung Bisa kita Isi Dengan Motifnya Seperti ini Ini bunda Hasil Akhir Dari Datar Gulung Labu kuningnya Datar Gulung Isi Flah Labu kuningnya Kita Bisa Lihat Kulitnya Ini Lembut Dengan Isian Flah Labu kuning Di dalamnya Mantap Banget Silahkan Dicoba ya Bunda Terima Kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Reset Reset Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh